Jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-14 di Provinsi Kalimantan Selatan, cabang olahraga Balogo PWI Kalsel, ikuti Lomba Balogo 5 Pipiala Bayangkara Polres HSS pada 22 Juni 2024. Lomba Balogo 5 Pipiala Bayangkara ke-78 dimanfaatkan tim Balogo PWI Kalsel sebagai ajang tryout atau uji coba menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-14 di Kalimantan Selatan pada Agustus mendatang. Keikut sertaan tim Balogo PWI Kalimantan Selatan dalam kompetisi ini untuk melihat sejauh mana hasil latihan yang sudah dijalankan selama ini, juga untuk mengukur kemampuan atlet Balogo yang sudah dipersiapkan. Koordinator tim Balogo PWI Kalsel, Bambang Satoso, mengatakan pihaknya menargetkan cabar Balogo Kalsel bisa meraih dua medali dari tiga medali yang diperbutkan. Dilihat dari hasil pertandingan ini, tim PWI Kalsel berhasil masuk di 30 besar dari total 150 tim dari Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah yang mengikuti pertandingan Balogo tersebut. Dari tim 200, dari tim sendiri, tim Balogo PWI Kalsel mencapai target 30, 30 targetnya. Dari 30 peserta yang itu hasilnya sangat memusnahkan, walaupun nantinya masih ada lagi terhadap-terhadap akan datang, akan kita evaluasi untuk mengasakannya. harapan ke depan, mudah-mudahan tim Balogo PWI Kalsel, kami mengharapkan emas mencapai, karena ada tiga emas yang akan kita berhubungkan, mudah-mudahan ada salah satu untuk memperhubungkan emas itu sendiri. Kelihatan ini diikuti sebanyak 150 tim, dengan total sekitar 450 peserta, yang datang dari seluruh kabupaten kota Sekalsel, serta undangan khusus dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Perwanas ke-14 rencananya akan digelar pada 19 hingga 26 Agustus 2024 di Kalimantan Selatan. Perwanas kali ini akan mempertandingkan 12 cabang olahraga. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.